Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali ini kita akan membuat makanan tentunya tanpa minyak goreng Menunya adalah kali ini pepes ikan bandeng atau ikan bandeng kukus Untuk bahannya sendiri kita gunakan sekitar 3 ikan bandeng Kemudian 1 ikan daun kemangi Dan 2 ikan bandeng 1 daun pisang kepok Dan garam sekitar setengah sendok 4 batang serai 2 lembar daun salam atau 4 bisa Dan micin sasa secukupnya Untuk lengkuasnya kita gunakan sekitar 18 gram Untuk lengkuasnya Kemudian setelah lengkuas gunakan juga bahan cahe merah sekitar 7 gram Setelah cahe merah gunakan juga kunyit sekitar 3 gram Lalu sediakan juga bahan yang lain adalah 1 buah tomat Lalu 4 kemiri Dan capek secukupnya tergantung selera Kalau pedas bisa ditambahin Kalau misalkan kurang suka pedas bisa dikurangi Dan selanjutnya adalah bawang merah Untuk bawang merahnya sendiri kita gunakan sekitar 27 gram Dan setelah bawang merah kita langsung gunakan juga bahannya atau kita siapkan adalah bawang putih sekitar 35 gram Dan inilah bahan-bahan yang akan kita haluskan atau di blender Seperti bawang merah, bawang putih, capek, kunyit, kemiri, dan lengkuas Inilah bahan-bahan yang tadi sudah kita haluskan atau kita blender bentuknya seperti ini Selanjutnya tomat dan sere potong kecil-kecil Ya ini untuk tomatnya Kemudian ini adalah untuk serenya Lalu untuk gelapai serenya gunakan 1 sendok makan penuh Proses pertama kita masukkan bumbu yang tadi dihaluskan Masukkan ke dalam wajan Nah kita masukkan dengan pelan-pelan Kemudian terus aduk supaya merata Kemudian masukkan juga sere yang sudah dipotong kecil-kecil Aduk lagi biar merata Dan masukkan juga sekitar 1 sendok makan penuh gula pasir Dan jangan lupa garam juga sekitar setengah sendok Kita aduk-aduk sampai merata Masukkan juga micin sasa secukupnya Kita gunakan ukuran segini ya Dimasukkan semua ke dalam wajan Aduk biar merata lagi bumbunya Dan ini bumbunya sudah matang Proses pemasakan sendiri bumbunya sekitar 5 menit Bahan-bahannya adalah 5 lembar daun jeruk ya Ini sebagai bahan tambahan Tahap pertama masukkan ikan bandeng ke dalam daun pisang Tambahkan daun kemangi Kemudian terus masukkan bumbunya Oles hingga merata Setelah bumbunya kita oles Lalu kita tambahkan lagi daun kemangi di atasnya Setelah daun kemangi Terus daun jeruk, tomat, dan daun salam Kita taruh disini Lalu oleskan lagi bumbunya di atasnya sampai merata Kemudian bungkus dan lipat untuk daun pisangnya Dan tusuk pakai lidi bagian ujungnya dua-duanya Dan ini untuk bagian samping ataupun atas ya Tusuk pakai lidi Kemudian untuk sebelah sampingnya ataupun atasnya ini ya Kita lipat lagi dan tusuk lagi menggunakan lidi Jadi proses pembungkusannya adalah seperti ini ya Ini sudah kita bungkus untuk ikan bandengnya Sudah jadi Dan inilah sudah dibungkus semuanya Tinggal proses pengukusan bentuknya seperti ini Untuk ikan balnya sudah kita bungkus Pertama Proses pertama adalah kita nyalakan kompor terlebih dahulu Dan taruh panci di atas kompor Isi panci dengan air sekitar 1,5 liter Dan ini airnya sudah mendidih Langsung kita masukkan WPS bandengnya Ditata dengan rapi Ya seperti ini kita tata Jadi untuk mengukus ikan bandeng ini Kita tunggu dulu airnya mendidih Setelah mendidih Langsung kita tata atau kita masukkan ke dalam panci Ikan bandengnya Setelah kita masukkan semuanya Ikan bandengnya ke dalam panci Lalu kemudian tutup pancinya Ya dan ini sudah matang Ikan bandengnya Proses pengukusan ikan bandeng ini Sekitar 20 menitan Jadi ini sudah matang Langsung kita taruh di piring Dan kita buka Daunnya awas masih panas Dan wah Harum sekali untuk aromanya Jadi inilah menu pada hari ini Kukus ikan bandeng Jika kalian suka dengan masakan ini Terus ikuti video Saya setiap harinya Tentunya dengan masakan tanpa minyak Dan menu yang berbeda Jangan lupa like dan subscribe Biar channel ini berkembang Kami pamit untuk berdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati